Halo guys selamat datang lagi di Gunarty Gaming yang membahas game offline maupun online kita akan memainkan game without survival eventnya yaitu event Sunfire Castle guys event ini mencari aliansi terkuat di server dan mencari presidennya saya akan berbagi sedikit pengetahuan lah info lah yang saya ketahui Oh ya sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa video ini perekaman suaranya berbeda ya jadi videonya beda rekam suaranya beda jadi kemungkinan besar yang saya jelaskan dan yang digambar yang di video itu tidak tidak sesuai guys tidak nyambung gitu guys yang penting di event ini aliansi kalian itu harus bagi tugas guys saya jelaskan kalau di aliansi saya itu yang BDL ini kita itu dibagi guys antara T10 T9 dan T8 T10 ya jelas yang di baku dekat dengan tower guys baku dekat dengan tower kemudian yang di belakangnya itu T9 dan di belakang T9 di area luar guys jangan di area yang merah itu guys jangan tapi di area luar tempat guys yang daerah yang bisa pasang sil situ T8 kalian guys jadi eh T8 kalian itu reinforce ke T9 guys T9 T10 guys reinforce kuota untuk berjaga-jaga kalau misalkan lawan mengincar kuota guys untuk jaga-jaga saja nih tapi rata-rata sih tidak sih tapi untuk jaga-jaga begitu guys terus untuk masalah senegap kita bilang kastil aja ya kastil aja kita bilang ya castil itu Suruh orang terkuat kalian langsung attack guys Langsung solo attack saja guys Yang T10 kalian guys Orang terkuat Dalam power tertinggi di aliansi kalian Solo attack guys Yang penting kuasanya pertama guys Baru kemungkinan Kemudian T10 kalian yang lain Langsung Apa namanya Langsung Kirim pasukan ke Itu guys Ke kastil guys Jadi Garison Langsung kirim guys Gak usah pake rally Lama guys Yang penting kuasai kastil Langsung kirim Pasukan Teman kalian yang T10 Langsung kirim Ke kastil guys Arus T10 Saja guys Jangan isi T9 Ke bawah T10 wajib guys Kecuali T10 kalian kurang guys Tapi utamakan T10 dulu Yang isi semua Sampai full kapasitas guys Baru Baru Kalau memang Gak cukup Isi T9 guys Nah Di saat ini Kemungkinan Lawan kalian Itu akan Mengincar kota guys Eh Mengincar kota Mengincar kastil guys Tapi Kalau Perang di kastil itu Berat guys Saya sarankan Kastil guys Jadi kalau kalian Kuasai Anggaplah Dua saja kastil Berarti 4% Dan yang Saya lihat itu Tower menembak itu Paling cepat itu Satu menit guys Paling cepat Karena Makin lama kalian Kuasai Makin cepat Dia menembak Satu menit Dan paling Lama Kayaknya 3-5 menit Ya Karena itu Seperti Makin lama Kalian Tempat Di tower Makin cepat Dia menembak Maka dari itu Kalau Kalian Sebagai Penguasa Kastil Eh Apa namanya Eh Suruh Teman kalian Untuk Hajar Kastil Yang Eh Untuk Hajar Tower Yang Paling Lama Dikuasai Oleh Lawan Kalian Tidak Perlu Kuasai Tower Tidak Perlu Kalau Kalian Yang Kuasai Kastil Tidak Perlu Menguasai Tower Karena Tower Tidak Yang Duduki Tidak Menembak Jadi Tugas Kalian Sebagai Penguasa Kastil Mereset Tower Yang Diduduki Kore Lawan Mereset Karena Mereka Tidak Bakal Solo Attack Semua Tower Pasti Akan Di Rally Semoga Kalian Paham Tower Tidak Ada Yang Solo Pasti Rally Jadi Kalian harus Reset Penguasa Tower Terlama Guys Jangan Jangan Sampai Kalian Biarkan Kenapa Sakit sekali Tower Menembak Apalagi Kalau Mereka Kuasa 4 Habis 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 Pasukan Di Kastil Dan Kalau Kalian Sebagai Penguasa Kastil Kompak Kompak Kalian Bisa Atur Ke Kalau Menghil Pasukan Atur Ke 2 Jam Setiap 2 Jam Jadi Atur 2 Jam Nantikan Teman Kalian Pasti Pencet Pencet Itu Atau Terus 2 Jam Sampai Terheal Kalau Pasukan Kalian Ada Di Kastil Langsung Kirim Kembali Rain Force Lagi Apa Namanya Langsung Kirim Kembali Kemudian Di Tower Kembali Kita Setelah Kalian Hajar Alliance Lain Yang Menguasai Tower Terlama Dan Kalian Mau Diserang Kalian Bisa Tarik Pasukan Kecuali Oh iya Sebelumnya Untuk Mendapatkan Poin Itu Harus Saling Serang Entah Kita Jadi Defender Atau Jadi Attacker Di Tower Atau Di Kastil Kalau Poin Untuk Pendudukan Sedikit Sekali Sedikit Sekali Seandainya Misalkan Ini Di Server Kalian Itu Aliansinya Seimbang Ada Paling Tidak Ada Sayangan Aliansi Kalian Guys Nah Tricknya Disini Saya mau Kasih Tau Guys Kalau Kalian Sudah Menguasai Tower Guys Dan Lawan Kalian Ini Kuat Guys Dan Dia Rally Ke Tower 1 Misalkan Guys Tidak Teru Kuat Karena Di Kastil Kalian Ada Koman Koman Terkuat Kalian Tunggu Mereka Rally Guys Kan Rally 5 Menit Kalian Tunggu Guys Di Saat Marching Guys Marching Sudah Jalan Pasukannya Dari Kota Guys Kalau Sudah Marching Begitu Guys Pasukan Kalian Yang Di Tower Tower Yang Diserang Itu Recall Recall Saya Carna Recall Karena Damage Yang Kalian Terima Pasukan Kalian Yang Di Tower Lebih Banyak Cedera Dibanding Menyerang Tecuali Tower Tocornya Seimbang Sih Maksudnya Gitu Guys Apatah Kalian Recall Lebih Lebih Baik Kalian Itu Fokus Menyerang Sebagai Penguasa Kastil Fokus Menyerang Tower Yang Dibuasa Oleh Lawan Guys Karena Kalian Cukup Untuk Reset 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 Saja Guys Karena Sesudah Kalian Reset Nanti Tower Menembak Nanti 5 Menit Lagi Eh Iya 3 5 Menit Lagi Set Set Mereka Duduk Kaste Tower Guys Jadi Kalian Sudah Dia Sudah Marking Nah Bubarkan Pasukan Yang Di Tower Yang Diserang Guys Kan Mereka Pas Diduduk Ini Tower Guys Kalian Bisa Serang Tower Yang Lain Tower Aliansi Lain Atau Aliansi Orang Itu Juga Tapi Kena Mungkin Pasukan Mereka Itu Kuat Semua Guys Kolearnya Kuat Semua Siap Di Bagi Guys Kalian Cari Tower Yang Terlemah Guys Serang Serang Begitu Terus Saja Guys Seperti Yang Alien Saya Lakukan Ini Guys Di Saat Kita Diserang Pemain Kuat Kita Recall Pasti Dia Pemain Kuat Kita Akan Keluar Untuk Bikin Rally Lain Untuk Serang Tower Lain Di Saat Itu Pemain Kita Yang Sudah Recall Tade Serang Kembali Tower Yang Datinggalkan Jadi Begitu Terus Jadi Tower Kalian Itu Akan Tereset Terus Jadi Pasukan Kalian Teman Kalian Yang Dikas Terus Tidak Terlalu Banyak Menerima Damage Dari Tower Karena Setiap Tower Kan Direset Terus Ya Bolak Balik Begitu Saja Itu Saja Taktik Tidak Perlu Sebagai Tidak Perlu Menguasai Tower Selama Mungkin Kalau Kalian Diserang Sama Orang Kuat Recall Tapi Tunggu Pasukannya Jalan Dulu Marching Dulu Baru Recall Anti Dakin Setel Saja Tentang Terlalu Lagi Juga Dan Setiap Pemimpin Tower Kan Ada Tidak Dia Itu Bisa Menendang Pasukan Menendang Temannya Yang Dibawa Supaya Mengusungkan Tower Karena Kadang Ada Yang Tidak Lihat Ada Yang Tidak Perhatikan Jadi Dia Bisa Tendang Informasi Saja Disini Kita Dari Awal Sampai Empat Jam Itu Menguasai Kastil Tidak Ada Tidak Ada Apa Perlawanan Dari Aliansi Lain Mereka Cuma Fokus Ke Turret Fokus Untuk Turret Tower Untuk Mendapatkan Poin Peribadi Di Event Ini Poin Pribadinya Itu Hadiahnya Bagus Di Event Apa Ini Sunfire Cast Hadia Itu Material Apa Ini Kalau Bahasa Indonesia Lupa Kalau Charm Yang Di Gear Gubernur Yang Segitiga Segitiga Itu Itu Hadian Ada Ada Pencapaian Pribadi Sama Hadiah Ranking Dari Poin Nanti Akan Ada Di Akhir Video Itu Videonya Lama Seharusnya Empat Jam Cuma Dua Jam Terakhir Itu Apa Ya Eran Juga Seharusnya Empat Jam Yang Terekod Cuma Dua Jam Lebih Aplikasi Aplikasi Merekam Error Sayang Banget Jadi Seben Scan Seharusnya Pasti Cutting Cutting Videonya Guys Mempercepat Yang Tentu Pengin Saya Yang Dianggur Guys Padahal Video Akhir Bagus Pas Menduduki Kasih Ada Notifikasinya Dan lain Sebagainya Tapi Sayanya Error Guys Jadi Saya Coba Bisa Dua Jam Video Pertama Ini Saya Cutting Cutting Supaya Menjadi Berkomunitas Menjadi 30 Menit Saja Guys Tapi Di akhir Nanti Saya Kasih Lihat Hadiah Hadiah Guys Disini Di server Saya Ini Server 18 Guys Ini Hadiah Pencap Yang Pribadi Guys Bagus Ada Pencap Dan Buat Teman Teman Yang Misalkan Kalian Bukan Di Aliansi Yang Top Guys Kalian Tidak Apa Apa Guys Rally Saja Serang Serang Saja Serang Di Tower Bisa Serang Di Kassel Bisa Biar Poin Pencapaian Kalian Selesai Tidak Apa Tapi Ingat Kalau Rumah Sakit Kalian Sudah Mau Full Atau Sudah Full Jangan Dipaksa Ikut Rally Heal Dulu Guys Heal Itu Pakai Trick Yang Itu Kalian Atur Tergantung Online Di Aliansi Kalian Guys Kalau Di Aliansi Saya Kalian Setting 3 Jam Kelar Berapa Detik Saja Sampai Satu Menit Kalau Di Aliansi Kalian Kurang Kurang Orang Aktif Bisa Diseti Mungkin Satu Jam Seting Jam Setiap Seting Jam Kalian Setting Heal Cepat Saja Karena Kita Berharap Bantuan Dari Pecetan Pecetan Apa Ini Help Guys Yang Peting Kalau Umpama Kalian Pasukan Kalian Ada Di Tower 1 Atau 2 Atau 3 Atau 4 Atau Di Kastil Guys Dan Pasukan Kalian Kan Ada Cederah Kalian Itu Wajib Kirin Kembali Ketempat Yang Ada Apa Yang Ada Pasukan Kalian Yang Pertama Raging 30 Oh Ya Ini Cara Naikin Point Yang Harus Saling Bertarung Guys Jadi Ya Hajar Saga Guys Mau Family Kalian Mau Apa Guys Hajar Saja Guys Kayak Di Ini BDL Ini Dia Ada Dua Family Guys BDL 2 Dan BDL 3 Guys Kadang Kita Juga Saling Hajar Kadang Mereka Hajar Tower Kita Juga Guys Hasil Kita Tidak Masalah Mereka Butuh Point Kita Juga Dapat Point Dari Itu Guys Tapi Itu Mereka Seraknya Pas Saat Kita Kuasai 4 Tower Guys Kecuali Ada Yang Lawan Lain Aliansi Lain Terang Guys Dan Sebenarnya Kalian Solo Bisa Sih Kalau Kepepet Point Tolong Gak Apa Ya Terperti Lupa Sakit Kalian Jangan Full Itu Saja Gampang Gampang Dapat Point Cepayan Pribadi Guys Tidak Perlu Incar Kalau Aliansi Kalian Mungkin Yang Pasti Menang Itu Rata Top 1 Sampai Top 5 Aliansi Guys Tergantung Playernya Playernya Tergantung T10 T9 Begitu Yang Banyak Sama Bab Hero Gear Gubernur Dan Lain Lain Sebagainya Kalau Aliansi Kalian Kecil Aliansi Kalian Di Bawah Apa Ya Bukan Top Ranking Serang Saja Tidak Ada Yang Mati Tidak Mati Selama Rumah Sakit Kalian Tidak Full Karena Setau Saya Ada Beberapa Orang Yang Tidak Merani Menyerang Karena Takut Mati Dia Kiranya Seperti Saat Kita Serang Kotanya Orang Tapi Tidak Ini Perang Fortress Saja Selama Rumah Sakit Tidak Full Aman Tidak Ada Yang Mati Cuma Cedera Saja Tinggal Hidup Saja Disini Seperti Gear Gubernur Kalian Itu Harus Bagus Sebagai Apa Ya Kalau Kalian Spender Fokus Gear Gubernur Guys Tear Gear Gear Sama Charm Kasih Bagus Kasih Bagus Buking Sekali Guys Ini 4 Jam Lihat HP Non-stop Karena harus Fokus Guys Sakit Juga Perih Juga Mata Masa Kita Harus Perhatikan Chat Perhatikan Apa Namanya Instruksi Dari Ketua Guys Ini Kau Ini Hajar Ini Hajar Itu Defense Kirim Pasukan Kesini Kayak Begitu Guys Nah Ini Defense Ada Sih Yang Menyerang Solo Ada Yang Menyerang Rally Yang Solo Itu Paling Karena Aliansinya Mungkin Kurang Aktif Jadi Saranku Guys Kan Ini 8 Jam Tapi Kalau Ada Aliansi Yang Sudah Memiliki Yang Menduduki Kastil Selama 4 Jam Lebih 1 Detik Sudah Menang Dia Guys Ini Berdasarkan Akumulasi Bukan Kayak Yang Menduduki Terakhir Tidak Ini Menurut Akumulasi Akumulasi Waktu Yang Menduduki 4 Jam Total Lebih 1 Detik Sudah Fix Jadi Anu Presiden Bukan Apa Ya Bukan Nunggu Waktu Terakhir Guys Ya Kurang Lebih Begitulah Guys Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Bisa Ditanyakan Di kolom Kolom Komentar Guys Saya Respons Bisa Saya Guys Ini Videonya Karena Terpotong Saya Cuma Bisa Tampilkan Segini Doang Guys Tapi Hasil Akhir Nanti Ada Guys Nah Ini Guys Poin Selesai Ranking Top 20 Sampai 50 Ah Dapat Tadi Ada Oke Saya Rasa Cukup Sampai Sini Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Tolong Dibantu Subscribe Diaktif Lonceng Nya Di Like Dan Share Juga Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Berikut Bye Bye Sampai 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 Terima kasih telah menonton!